Pemprov DKI Jakarta memastikan kondisi pompa air dapat berfungsi agar banjir di Jakarta benar-benar suruh. Sebelumnya curah hujan ekstrim mencapai 150 mm per hari. Kategorinya ekstrim di Jakarta sampai 226 mm. Kapasitas kita sampai dengan 100 mm. Kalau di bawah 100 mm tidak boleh ada genangan dan banjir. Tapi kalau di atas 100 mm, maka kita harus secepatnya mengeringkan. Harus secepatnya memastikan surut. Instruksi itu, Alhamdulillah, dijalankan oleh seluruh jajaran. Saya ingin sampaikan terima kasih. Mereka tidak nampak di depan kamera. Mereka bekerja siang malam memastikan tempat ini surut seperti sampaikan Pak RW tadi. Biasanya 5 hari baru surut. Kali ini dalam kurang dari 24 jam, semuanya surut. Anies mengatakan saat ini seluruh kegiatan perekonomian kegiatan pemerintahan sudah berjalan normal tanpa ada gangguan sedikit pun akibat cuaca ekstrim Sabtu kemarin. Menurut Anies, warga juga sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa lumpur akibat banjir. Namun sebagian kecil warga masih bertahan di tenda pengusian. Dari Jakarta, Yohanas Abimanyu memberitakan.